Pas parut saya akhirnya lebih mendekatkan diri saya kepada Tuhan sebagai bagian ucap syukur saya itu saya rasa semua orang juga berlaku awal yang sama. Dan itu enaknya juga kalau sudah selalu gini kan saya bisa mengatur jakal juga lebih gampang. Mana layanan, mana tetap juga layanan. Bang Doni, teman-teman usi banyak yang pangli gak melihat penampilan yang sekarang ini nih? Iya, paling banyak yang kaget juga, wah sekarang nemuk ya, it's okay. Yang penting suaranya tetap menjual. Enjoy dengan fisik saat ini gak? Enjoy dengan fisik saat ini gak? Bukan ada yang ingin perubahan? Gak enjoy, terus terang saya terus berusaha sih kemanapun. Cuman mungkin banyak ya, apa, saya juga kan dokter Cisi juga pasien dia. Cuman ada beberapa hal memang kalau dengan kegiatan saya memang harus, apa ya, di fisiknya memang airnya jadi tidurnya pagi, ya itu terlalu pengaruhi kan. Lihat kan kurang sepurna sebetulnya, cuman ya kita orang yang berkegiatan gimana? Jadi pinter-pinter aja sih yang tentu. Mungkin kalau ditampil di mana tetap berolahraga, tetap jaga fisik. Kalau badan kayak gini juga gak enak kalau selalu nyanyi fisik gitu. Tapi ya terus kita laden. Ada program untuk menurunkan berat badan? Ada programnya? Udah, saya naik turun, sebetulnya. Gampang banget naik juga turunnya gampang gitu. Jadi akhirnya itu agak sedikit mungkin saya, ya udahlah nanti saya turunin lagi. Cuman ini lagi terharap bablas kayaknya. Sempat minder gak sih atau gak percaya diri ketika tampil? Minder gak tau gak percaya diri? Mungkin bukan minder ya. Cuman lebih yang kayak waktu nyanyi akhirnya jadi sedikit ngos-ngosan. Tapi balik lagi, jam terbang kita buktikan, dibawa tamu jawab kita buktikan orang sudah hire kita, kita kasih atas. Persiapan Natal seperti apa sih biasa dikeluarkan? Persiapan Natal, kalau sekarang karena kita juga lagi sibuk, jadi sebetulnya banyak akhirnya ya kita juga titip sama orang rumah. Jadi untuk dekornya mungkin, tapi kita pasti usahain sih, kayak waktu untuk dekor. Apalagi sekarang juga ada anak juga, kita bawain tetap nuansa Natal juga. Ornamen di rumah kita buat gitu. Jadi walaupun tetap berkegiatan, tapi anak-anak yang di rumah, keluarga yang di rumah tetap bisa merasakan luansa Natal juga sih. Yang mengajarkan anak untuk memakni Natal, seperti apa masih di rumah sama istri? Kalau saya sebetulnya yang paling penting adalah Tuhan ya ya, mereka harus tahu gitu. Jadi ini bagian dari kalau Natal, ada hari kelahiran Tuhan Yesus gitu yang menciptakan kita. Nah kita bawain tuh, bahwa jangan sampai lupakan Tuhan kita gitu. Dan ini ya kita bagian dari semangat untuk persiapan gitu ya, menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya dengan bentuknya Natal ini gitu. Tapi tradisi Natal di keluarga ada apa sih Mas Mas Alam yang ditumbuhkan oleh Mas Dono? Kalau kayak saya Batak, istri saya Manado, jadi banyak diwarnai oleh masakan Batak sama Manado gitu. Yang pedes-pedes tentunya gitu. Suka tukeran kado dua nggak sih kalau Natalan gitu di keluarga? Tuker-tuker kado sesekali kalau kumpul yang keluarga besar banget. Cuma mungkin kalau lagi ada beberapa banyak kegiatan gitu di bulan Desember, itu agak susah juga gitu. Karena akhirnya jadi paling sering itu kalau kado-kado-nya itu kalau lagi banyak banget yang bisa join keluarga gitu. Tapi pulang kampung kok sepertinya mas? Kalau Natalan gitu? Enggak sih di Jakarta biasanya. Oh di Jakarta? Di Jakarta aja. Karena memang masih tetap berkegiatan kan bulan Desember ya gitu. Jadi akhirnya pun kita rata-rata di 25-nya atau 24 Desember malamnya nggak boleh dianggugat. Walaupun sampai sekarang pun kadang orang masih pingin, ayo dong minta jadwalnya tanggal 25. Cuma saya memang satu kalau di 25 sama 24 malam itu boleh kita ambil pelayanan dimanapun gitu. Tapi rumah di Natal tahun ini seperti yang ini terus dalam kehidupan Mas Dono ini? Dengan mengucap syukur sih. Masih bisa bernafas, masih bisa berkarya, masih bisa diberikan kesempatan. Ya luar biasa sih betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mengucap syukur sih paling baik. Tahun baru ada rentan riburan kan sama keluarga atau seperti itu? Tahun baru kebetulan saya nyari duit. Ada nyanyi berarti udah ada nyanyi? Ada nyanyi di Surabaya. Mas berarti keluar single hari ini itu salah satu kado untuk Natal juga ya mas berarti ya? Yang mana sorry? Keluar lagu hari ini itu kado buat Natal juga ntar ya? Atau gimana? Boleh ya ini memang kalau di garis bawahnya kan semuanya tentang arti cinta kasih ya. Dan kalau ini jadi kado untuk orang bisa kembali mengingat momen kebersamaan itu ada di mana sih? Oh ada di Natal kan bisa relate gitu ya. Mudah-mudahan. Mas tapi pencapaian dan apa yang belum dicapai dari Mas Dono ini? Untuk tahun depan di tahun 2024 apa Mas yang belum dicapai gitu? Saya pengen bikin album sudah sih ya apa ya pencapaian apa lagi ya? Pengen konser tunggal mungkin ya secara saya pribadi yang solo karirnya gitu. Itu masih jadi PR buat saya. Jadi makanya saya lagi perbanyak untuk celengan single-single lagu-lagu di tengah maraknya penyanyi-penyanyi dan band-band ini. Ya mudah-mudahan karya saya masih bisa diperhitungkan. Itu saya happy banget sih. Bakal duet-duet kan mungkin nanti ajak mungkin penyanyi-penyanyi? Tahun ini aja saya sudah duet ya. Saya kemarin awal tahun sama Nas Bain. Kemudian sekarang juga sama Aura gitu. Gak mau menutup kemungkinan sih duet lagi atau mungkin saya solo sendiri lagi gitu ya. Tapi Mas Doni menggendong pendatang-pendatang baru itu seperti apa sih rasanya? Ya jadi memang sebetulnya saya melihat ada sebuah talenta. Makanya saya begitu melihat Aura itu gak tau kenapa. Pertama kali saya sudah sangat-sangat jatuh cinta. Dan waktu saya tanya pada mamanya, mamanya juga. Oh yaudah kalau anaknya punya talenta kenapa gak kita bikin sesuatu nih gitu. Itu kayak gayung bersambut gitu ya. Didukung sama keluarganya tentunya. Yaudah kita bikin apa? Oh di lagu ini kayaknya yang cocok memang kan. Story-nya juga pas. Bisa di jamannya Aura masuk. Saya juga masuk. Jadi memang saya senang sekali Tuhan kasih porsi di bagian jadi penyanyi. Tapi sebetulnya dimanapun kita berada, kita boleh tetap jadi berkat sih. Saluran berkat sih. Jadi kemudian dari lagu ini bisa mengisi banyak omongan-omongan indah di keluarga. Memang apa yang Mas Doni lihat dari lagu-lagu zaman sekarang sama lagu-lagu yang dulu itu apa sih Mas Doni lihat? Perbedaannya mungkin atau apa? Perbedaannya kalau lagu-lagu yang sekarang itu kayak gampang naik, gampang lupa gitu ya. Kayak gampang viral. Tiba-tiba mungkin kayak gampang hilang aja lupa gitu. Gak tau kenapa itu. Kalau saya melihatnya mungkin karena sekarang ini terlalu banyak ya. Banyak penyanyi mungkin ya bisa jadi. Kalau zaman 20 tahun yang lalu mungkin kayak satu lagu keluar itu ada banyak kesempatan untuk kita bisa betul-betul nyernak banget sampai nginget banget kan. Kalau sekarang itu kan kayak, oh iya ada lagu ini pecah sama pada ngikut gitu. Udah langsung tiba-tiba berapa sebulan lagi kayak dingin aja udah lupa gitu. Mungkin lihat juga sih. Tapi miris gak sih ngelihat perkembangan musuh zaman sekarang Mas Doni atau gimana? Tergantung sih ya kita memaknanya bagaimana ya. Ya bagian dari evolusi sebuah musik ya kita kan gak bisa mengini ya teknologi itu. Jadi ya kita tinggal terus berkarya aja sih. Mas Doni yang mau, aku suka gitu. Mas minta greeting dikit Mas. Bebel. Selamat menikmati ya.